Baik pada video kali ini kami akan melakukan praktik pada mata kuliah jaringan komputer yaitu membuat kabel UTP dengan model strike, drop, dan crossover alat-alat yang digunakan antara lain yang pertama yaitu tank ramping, kemudian kabel tester, kemudian kabel, dan RJ45, konektor RJ45 ini Baik pertama, kami akan membuat kabel UTP dengan model strike, drop Pertama, potong ujung kabel menggunakan tank ramping Kemudian, kelupas kulit kabel Jika sudah, selanjutnya Susun kabel-kabel dengan warna tertentu Sehingga berurutan seperti warna berikut Nah, berikut adalah contoh kabel yang sudah saya buat dengan model strike, drop Tidak lupa, juga saya buat di ujungnya atau di belakang dari kabel tersebut Dengan model yang sama, yaitu model strike, drop Kemudian, selanjutnya, kita tinggal memasukkan ujung-ujung dari kabel ini ke dalam konektor RJ45 Terlebih dahulu, kita akan meratakan ujung dari kabel-kabel ini Supaya rata Nah, untuk meratakan ujung dari kabel ini, kita menggunakan kembali tank ramping Kemudian, kita potong ujungnya dengan panjangnya sama rata Nah, seperti ini adalah jika sudah dikotong Selanjutnya, kita tinggal memasukkan konektor RJ45 Nah, seperti ini adalah tampilan ketika sudah dimasukkan Dan ini adalah tampilan dari belakang Nah, saatnya, kita ratakan ujung dari konektor RJ45 menggunakan tank ramping Nah, sebelumnya, pastikan tali sudah mentok di ujung Kemudian, jika sudah, selanjutnya kita masukkan RJ45 ke dalam tank ramping yang di tengah Nah, pastikan sudah masuk seperti ini Selanjutnya Tinggal kita tekan Ditekan dengan menggunakan tank ramping Jika konektor RJ45-nya sudah di rapatkan menggunakan tank Selanjutnya, kita akan mengetes kabel ini menggunakan kabel tester Nah, yang pertama Yaitu kita masukkan dulu konektornya Kemudian, ujung satunya lagi kita masukkan juga Nah, ini adalah model strike drop Bisa kita lihat Nah, ini adalah model strike drop Dilihat dari kabelnya Nah, kemudian kita hidupkan Terlihat di situ Lampu yang menyala sudah sama Berarti kabel sudah berhasil dihubungkan Nah, sekian praktik membuat UTP dengan model strike drop Selanjutnya, saya akan membuat Crossover Baik, selanjutnya Saya akan membuat kabel UTP dengan model Crossover Nah, yang pertama Kita potong lagi Kabelnya Kita kelupas Nah, selanjutnya Jika sudah dikelupas Maka susunlah warna-warna kabel Seperti berikut Nah, berikut adalah Sesunan Kabel UTP dengan model crossover Dimulai dari hijau Hijau putih Kemudian hijau Kemudian oran putih Kemudian biru Kemudian biru putih Selanjutnya oran Coklat putih Dan coklat Nah, selanjutnya Tinggal kita luruskan Dan selanjutnya Dihubungkan ke dalam Konektor RJ45 Pastikan susunannya sesuai Di kedua ujung kabel Sebelum kita hubungkan Dengan konektor RJ45 Pada model crossover ini Terlebih dahulu Kita potong ujungnya Agar panjangnya sama Kita potong menggunakan Tang crafting Program pink Seperti ini Model Crossover Jika sudah Disusun Dan dipotong ujungnya Selanjutnya Kita siap Masukkan Ke dalam Konektor RJ45 Nah, cara Memasukkannya itu Pastikan RJ45 Seperti ini Langkai ini Menghadap ke bawah Kemudian Kita bisa langsung Masukkan Sesuai dengan Urutan dari Crossover Pastikan Tidak berantakan Dari Model Crossover Pastikan Sudah sampai Di ujung Kemudian Kita Rapatkan Menggunakan Tang Gamping tool Mestikan Ditekan Sampai Benar-benar Rapat Agar Tidak ada Kabel Yang tidak Terhubung Nah, jika sudah Selanjutnya Kita akan Coba Menghubungkan Konektor RJ45 Ini Di kabel Tester Tidak lupa Menghubungkan Juga Kabel Ujung Nah, jika sudah Dirapatkan Menggunakan Temp Gamping Maka Seperti inilah Hasilnya Nah, model Crossover ini Dimulai dengan Hijau Putih Kemudian Hijau Kemudian Orang Putih Kemudian Biru Kemudian Biru Putih Kemudian Orang Kemudian Coklat Putih Kemudian Diakhiri Dengan Coklat Nah, selanjutnya Kita akan Mengetes Kabel ini Menggunakan Kabel Tester Jangan lupa Pastikan Ujungnya Juga Sudah Terhubung Dengan Model Model Yang Sama Crossover Nah, pertama Kita masukkan UTP Dengan Crossover Kedalam Kabel Tester Kemudian Ujungnya Juga Dihubungkan Nah, jika Sudah Terhubung Selanjutnya Kita hidupkan Maka Kita bisa Lihat Hasil Ini Adalah Untuk Yang Model Crossover Kita Lihat Angkanya Sudah Sama Maka Praktek Untuk Crossover Sudah Bisa Atau Berhasil Nah, sekian Praktek Untuk Kelompok Kami Yaitu Praktek Membuat Kabel WTP Dengan Model Strike Troc Dan Crossover Jika ada Kekurangan Kami Mohon Maaf Terima kasih